Al-Qur, jangan tinggalkan baca sholah, baca istir, beker sama Allah. Saya tidak melarang orang mengumumkan HP silahkan, tapi dibagi waktunya. Kesempatan kita ini tidak akan kembali ke dua kali. Kalau sekarang kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, gak ada jaminan. Bulan depan bisa ketemu lagi, gak ada jaminan. Benar gak? Benar gak? Makanya gunakan bu, gunakan sebaik-baiknya. Isi waktu sebaik-baiknya, apalagi datang bulan Ramadan, sebentar lagi akan datang isi sebaik-baiknya. Jangan, jangan habiskan kita punya umur untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sholat tahajud jangan ditinggali, sholat kuha jangan ditinggali, baca Quran jangan. Ramadan adalah kesempatan buat kita. Untuk apa? Untuk melebur segala dosa-dosa kita. Jadilah kita orang-orang yang benar-benar baik kepada Allah, sholat kepada Allah. Kenapa? Isi bulan Ramadan untuk... Benar gak? Kemor gak datang, ke pasar gak datang. Yang didateminah? Masjid. Yang didatemin majlis. Yang didatemin pengajian. Berarti Corona-nya jempolan pesantren. Benar gak? Seolah, Masya Allah, datang bu. Ya, kiriran masjid datang. Kiriran pengajian datang. Kiriran pasar. Betul. Di luar tak ada Corona bu. Benar gak? Makanya Alhamdulillah sekarang mudah-mudahan Corona hilang. Betul? Mudah-mudahan Corona segera diangkat. Benar? Sudah Indonesia menjadi negara yang aman. Bagaimana datang kejibat dan warna puluh kebur? Segala penyakit diangkat ke Allah Ta'ala. Corona buru-buru meningkat. Betul? Supaya ibu, papa sekalian teh bisa berdagang. Betul? Ayo nak jangan ngurusin Corona bu. Ngurusin minyak. Minyak goreng. Ribet di dia. Ayo minyak goreng bu. Alhamdulillah. Di daerah lain teh antri bu. Masya Allah. Baris berbaris ngurusin minyak. Masya Allah. Belum lagi harga-harga pasar terpada naik bu ya. Benar enggak? Keas naik. Benar enggak bu? Tapi naik. Tomat pada naik. Benar? Eh, ngurusin pasal masih riwa. Ngurusin Corona lagi. Benar enggak bu? Sudah. Tau yang begitu-begitu buak. Benar enggak? Sudah. Jangan diingati ke campur itu. Hilangkan semuanya. Kalau kita dekat kepada Allah. Insya Allah. Yang namanya Corona akan segala minggat. Amin. Amin. Baik. Kita lanjutkan kembali bu bapak sekalian. Selamat. Yang tadi saya katakan didahului dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya pertama kali yang bersalah adalah Allah. Kemudian para malaikat. Dan kemudian Allah berintahkan kepada kita. Jadi orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholawat. Orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salah satu hikmah. Salah satu bukti. Kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Sholallah wa alaihi wa sallam. Mana kala bebek kita. Senantiasa berselamat kepada Nabi Muhammad. Tanda-tanda salah satu orang yang cinta dengan Nabi Muhammad adalah orang yang memperbanyak membaca sholawat. Nabi mengatakan. Siapa orang yang mencintai sesuatu. Maka dia akan banyak menyebutnya. Jadi sholawat itu adalah tanda bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sholallah wa alaihi wa sallam. Manusia yang patut untuk dicintai. Manusia yang layak untuk dimuliakan. Adalah baginda Nabi Muhammad. Sholallah wa alaihi wa sallam. Nah salah satu bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca sholawat. Ibu banyak baca sholawat gak bu? Bu. Bu. Cintakah sama Nabi cinta? Cintakah sama Nabi cinta? Buktinya memperbanyak baca sholawat. Memperbanyak baca sholawat. Berapa ibu baca sholawatnya? Duh kan? Sorry. Bu. Bu. Ibu teh kalau diajak sholawatnya berat. Setelah gitu diajak ngobrol. Tiga jam. Wah bu. Ngobrol. Ngerumpi. Bu. Udah kelihatan. Nggak usah dijawab. Model kayak ibu-ibu teh. Wah. Mau binyatnya ngerumpi. Benar gak? Ngomongin orang. Benar gak? Coba diajak sholawat. Melar. Benar gak? Nah. Diajak sholawat. Duduk paling belakang. Nempel tembok. Ilang. Benar. Kiriran sholawat berat. Kenapa? Karena lisan ini tidak terbiasa sholawat. Lisan ini tergantung kebiasaan. Kalau orang sudah terbiasa sholawat. Dia akan merasakan nikmatnya sholawat. Dia akan merasakan nyamannya sholawat. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan sholawat kepada nabi Muhammad. Itu bukti cinta. Jangan ngomong cinta. Tapi gak pernah sholawat sama nabi. Cinta ngomong. Benar gak bu? Kita kalau cinta sama seseorang kan ingat terus. Benar gak? Mau tidur ingat. Mau makan ingat. Di dapur ingat. Di kasur ingat. Di kamar mandi juga. Kenapa? Karena kita cinta dengan seseorang. Tapi manakala kita cinta dengan nabi Muhammad. Shalallahu alaihi wa sallam. Yang mestinya di setiap tempat. Di setiap keadaan. Jangan pernah lepaskan mulut kita. Untuk bersolawat kepada baginda nabi Muhammad. Bu. Orang yang biasa sholawat. Akan tumbuh cinta kita dengan nabi Muhammad. Orang yang banyak sholawat. Akan tumbuh mahabbanya dengan nabi Muhammad. Karena tidak ada manusia di muka bumi. Yang pantas untuk dicintai. Melebihi nabi Muhammad. Jangan. Jangan pernah kalian membagi cinta kalian dengan nabi Muhammad. Berikan segalanya yang ada dalam pikiran, hati, semuanya. Berikan cinta kita untuk nabi Muhammad. Ini sholawat modal bu. Sholawat ini modal. Untuk apa? Menumbuhkan cinta. Kita bisa semangat ibadah. Kalau kita cinta sama nabi. Kita akan semangat bangun tengah malam. Kalau kita cinta sama nabi. Kita akan semangat baca Quran. Kalau kita cinta kepada habibina Muhammad. Perhatikanmu. Orang itu kalau cinta. Apa yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai. Ditaati apa tidak? Ditaati. Kalau yang merintah kepada kita. Orang yang kita cintai. Saya mau tanya. Cinta sama orang tua? Cinta sama orang tua? Apa yang merintah sama orang tua? Ditaati apa tidak? Kenapa? Karena kita cinta sama orang tua. Ini gak kepala tanggung, saudara? Bukan orang tua. Nabi. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada nabi. Jadi apa yang diperintahkan oleh nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Lakukan sholawat. Itu membangkitkan cinta kita dengan nabi Muhammad. Orang kalau sudah cinta dengan nabi Muhammad. Segala perintahnya Rasulullah. Segala sunnah-sunnah Rasulullah. Akan dia jalankan. Kenapa? Karena dia mengikuti orang yang dia cintai. Ingat. Kita ini manusia. Terkadang mengikuti. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai. Ini anak-anak muda. Saya kasih cintai. Anak-anak muda. Cinta sama artis. Masya Allah. Sampai DP HP-nya itu DP artis. Padahal saya mau tanya. Artis yang kita cintai kenal-kenal kita. Kenal-kenal. Sudara kita itu. Paman kita. Bibi kita. Kenapa cinta sama artis yang kita gak kenal sudah? Kadang-kadang di rumah kita tetap dipasang fotonya artis. Sudara juga enggak. Bibi juga enggak. Paman juga enggak. Pasang-pasang foto artis. Betul enggak? Itu biasanya kita begitu. Kalau sudah cinta sama seseorang. Foto nyata dipasang. Nanti artis yang pakai tanah pendek. Ibu-ibu ini tuh pakai tanah pendek. Yeay. Artis pakai kaos oblong. Ibu-ibu ini pakai kaos oblong. Nirona, artis jengok. Masya Allah. Memang kita ini kadang-kadang korban cinta yang gak bener. Makanya kalau kita cinta dengan orang ahli maksiat. Orang yang suka berbuat maksiat. Nanti perbuatan kita seperti mereka. Tapi kalau kita cinta kepada Habibina Muhammad. Saya mau tanya, Bu. Solatah hajur, solat itu? Lantong, jawablah. Bukankah ibu, Pak. Buru-buru solatah hajur, subuh jam tujuh. Kelihatan pada kita, Bu. Habik, saya lihatnya kalau solatah hajur berat. Kenapa? Kenapa solatah hajur berat? Karena ibu tidak mencintai Habibina Muhammad. Karena kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Sehingga sunnah yang dilakukan oleh Habibina Muhammad. Nabi kita Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan solatah hajur. Ibu begitu entah? Bu, setiap hari gak pernah meninggalkan ibu hajur? Insya Allah. Nabi seumur-umur, Bu. Gak pernah meninggalkan solat? Solatah hajur sampai pernah suatu waktu ketika musim dingin. Musim dingin luar berkasah. Itu Nabi kalau solat, kakinya penggak-penggak, pecah-pecah. Sampai dikatakan, Hatta ya kawaram, gada mahu. Sampai kaki Nabi pecah-pecah. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan solat. Solatah hajur. Nah, itu solatah hajur, Pak. Solatah hajur, Pak. Enggak pernah solat, kenceng lagi jawabnya. Insya Allah. Habem, saya kalau solatah hajur, terberat. Iya. Kenapa berat? Karena hatinya kita tidak lengket dengan Nabi Muhammad. Karena hati kita tidak ada cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, Apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, Pasti kita akan ikuti. Betul? Betul. Jadi kalau Nabi Muhammad, solatah hajur. Orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, Mereka tidak akan meninggalkan solatah hajur. Bu. Hei. Bu, silam baca istrikan, Bu. Sering. Berapa kali, Bu? Gak bisa menjawab. Sering, tapi gak tahu jurnanya. Sakit banyaknya, Bu, ya? Seribu kali. Dua ribu kali. Bu. Baca istrikan, astagfirullahaladzim. Ini, karena di dada kita gak ada Nabi Muhammad. Karena di dada kita tidak ada Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Setiap hari, setiap hari dikatakan di dalam satu riwayat. Ini. La astagfirullah. Fi yaumin sabi'ina marah. Wafi riwayatin ni'atil marah. Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Setiap hari, Bu, baca istighfarnya tujuh puluh kali. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu beristighfar seratus kali. Saya mau tanya, orang baca istighfar berarti banyak dosa apa tidak? Orang kalau baca istighfar banyak dosa apa tidak? Nabi punya dosa itu? Nabi punya dosa itu? Nabi tidak punya dosa itu? Dan mulai lahir, Nabi maksud. Nabi dijaga oleh Allah. Nabi tidak pernah berbuat dosa. Kalau Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, baca astagfirullah seratus kali. Yang tidak punya dosa, baca istighfar seratus kali. Nabi yang tidak pernah berbuat dosa, baca istighfarnya seratus kali. Kalau yang tidak punya dosa, baca istighfarnya seratus kali. Kalau, kita punya dosa apa? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Saya nggak tanya. Model kayak ikutnya. Nggak usah ditanya. Gua jangka dosa. Benar nggak? Dari mulai bangun tidur, sampai mau tidur. Dosa, we. What are you doing? Benar nggak? Benar nggak? Dosa mulut, ngomongin orang. Lihat tetangga, kamu kumat, usik. Lihat tetangga, beli mobil, meriah. Lihat tetangga, beli motor, pingsan. Benar nggak? Benar nggak? Oh, lihat ada adek hasil kita punya. Benar nggak, Bu? Benar nggak? Kira-kira dosa nggak? Dosa. Dosa mulut, dosa mata, lihat maksiat. Benar nggak? Dosa telinga, suka-suka ngedengerin orang. Tengok ngomongin orang. Tapi dia ngedengerin. Habib, saya tuh nggak pernah ngomongin orang. Cuman saya pendengar setia, Habib. Sama, goblok. Belet. Saya ada jamaah saya begitu. Habib, saya nggak suka ngomongin orang. Cuman saya pendengar setia aja, Habib. Saya nggak ikut ngomongin. Cuman saya ngedengerin. Eh, karena ada pendengar, berarti ada yang ngomong. Kalau saya ngomong, ada yang denger, saya pulang ke Bandung, Bu. Belar nggak? Ibu-ibu yang mendengari ngomongan saya, kan begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang bicara, berarti ada yang? Ada yang mendengar ke, jadi sama. Nah kita, dosa mulut, dosa telinga, dosa mata, dosa kaki. Maksudnya, dosa kaki, dan rumah-maksudnya Habib. Kaki-kaki dipakai di tempat maksiat. Giliran air acara ganggut, penuh. Bener nggak? Acara ganggut belum dimulai, tapi paling depan. Bener nggak? Acara maksiat, penuh. Kita jalankan semua anggota tubuh kita untuk maksiat. Maksiat terus kita lakukan pertanyaannya. Berapa kali kita iskifar? Berapa kali kita baca Astagfirullahaladzim? Bu. Kalau nabi yang tidak punya dosa, baca SD-Fernya 100? Kita yang punya dosa, mustinya SD-Fernya berapa kali? Jawab. Ayahnya jawab. Seberapa? Nabi yang nggak punya dosa, baca SD-Fernya 100? Kita yang juga nggak dosa dari mulai tidur sampai mau tidur, sampai dosa, 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 dosa. Bener nggak? Bener nggak? SD-Fernya berapa kali? Banyak yang baca Astagfirullahaladzim? Bener nggak? Habib, saya kalau baca SD-Fernya berat. Nah, penyebabnya naon. Karena di dalam hati kita tidak ada Habibina Muhammad. Orang kalau sudah cinta dengan Nabi Muhammad, dia lihat, oh, Rasulullah baca SD-Fernya 100 kali. Saya, pecinta Nabi Muhammad, baca SD-Fernya 1000 kali sehari. Siap tuh? Baca SD-Fernya berat tuh? Ngomong siap, ayo berat kita bu. Baca SD-Fernya nggak pernah masuk Allah. Kenapa? Kenapa? Nggak ada di dalam hati kita, kecintaan kita kepada Habibina Muhammad. Saya kasih satu contoh lagi, Bu. Dengerin. Saya kasih satu contoh. Kita berat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, karena di dalam hati kita tidak ada nama Nabi Muhammad. Kalau dalam hati kita ada cinta dengan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, pasti kita akan diri ibadah Allah. Betul? Betul? Nabi kalau sholat, Nabi kalau sholat, nggak pernah ninggalin pakai siwah. Nggak pernah ninggalin pakai? Ibu sholat tuh. Sholat tuh. Sholat tuh. Pakai siwah. Pakai siwah kan? Pakai siwah kan? Padahal Nabi kalau sholat pakai sih. Ibu kalau siwah kan? Tahu? Siwah kan nggak tahu? Masya Allah. Sekali lagi, karena tidak mengenal kepada Habibina Muhammad, makanya hidup ini yang kenal sama Nabi, Bu. Orang kalau sudah kenal sama Nabi, bangun tengah malam, semangat. Baca istifahat selama, semangat. Baca pakai apa? Pakai siwah, semangat. Baca Al-Quran, semangat. Kenapa? Karena di dalamnya, bersemayam kecintaan kita dengan Habibina Muhammad. Rumah. Rumah. Kalau sudah bersemayam nama suci Nabi Muhammad, maka rumah tersebut akan menjadi rumah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu. Hanya sekali lagi, Bu. Sekali lagi, kalau kita benar-benar cinta kepada Habibina Muhammad, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Jalankan. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Kerjakan. Sebentar lagi, masuk bulan suci Ramadan. Bu. Ramadan. Sebentar lagi, kita masuk bulan suci Ramadan. Persiapkan kita punya diri. Nabi Muhammad SAW, kalau sudah mau masuk bulan Ramadan, beliau mempersiapkan diri. Dari awal Ramadan, sampai akhir Ramadan, waktunya habis untuk ibadah kepada Allah. Ibu gitu itu? Uy. Bu. Masih nonton TV itu kalau Ramadan? Masih. Masih nonton senetron ya Ramadan? Masih. Ramadan setahun sekali, Bu. Masih nonton senetron, masih nonton TV. Udah, selama satu bulan, TV dimatikan. Setuju? Setuju. Itu kan, mau disitu beratang. Eh, Ramadan tempat kita ibadah kepada Allah. Betul? Nanti kan satu bulan penuh untuk ibadah kepada Allah. Udah? Sudah cukup? Selama 11 bulan, kita maksiat kepada Allah. Selama 11 bulan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah satu kesempatan. Bulan suci Ramadan, gunakan dari awal Ramadan, sampai akhir Ramadan, untuk ibadah kepada Allah. Bu. Ramadan dikatakan syadrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Jawab yang jujur. Teng mohon. Mohon dikebakku, Habibu. Jawab yang jujur. Mohon dikebakku, Habibu. Ramadan kemarin, Hatam Quran berapa kali? Seberapa kali? Ramadan? Yang jujur, Ramadan kemarin, Hatam Quran berapa hari? Sekali yang sebelah sini. Di dia, Bu. Bu. Manusia. Ramadan kemarin, Hatam Quran berapa kali? Gak ada yang menjawab. Buru-buru Hatam, baca Quran gak pernah. Bulan Ramadan gak pernah baca Quran. Masya Allah. Datangnya ke umat Nabi Muhammad. Manakala kalian datang bulan Ramadan. Kalian tidak pernah baca Quran. Al-Quran. Masya Allah. Makunnya umat Nabi Muhammad. Makunnya pencinta Nabi Muhammad. Datang bulan-bulan, bulan syukir Ramadan. Kalian tidak pernah baca Quran. Masya Allah. Yang Hatam. Hayat ini datang. Hayat. Ibu datang seberat. Seberat. Masya Allah. Bu. Bu. Dengerin. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kenapa sama Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Ibu. Ulama. Ahlusun. Wajah ma'am. Itu kalau datang bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan. Setiap hari Hatam Quran dua kali. Setiap hari Hatam Quran. Bisa nggak? Ibu bisa nggak? Saya tanya. Imam Syafi'i itu manusia mereka? Manusia mereka? Tapi kenapa Imam Syafi'i bisa menghatapkan Al-Quran? Sehari dua kali. Dari mulai pagi sampai sore. Hatam sekali. Dari sore sampai malam. Hatam sekali. Dua hari. Satu hari. Hatam dua kali. Surah sama satu bulan. Bulan syukir Ramadan. Tiga puluh hari. Beliau menghatapkan Al-Quran. Enam puluh kali. Ibu bilang. Wah. Hebat. Hebat. Kita cuma bisa hebat-hebat. Ayo Pak ini Pak. Hebat. Hebat. Ibu bisa kelelis. Habit. Itukan Imam Syafi'i. Habit. Saya kan satiin. Habit. Saya bukan Imam Syafi'i. Saya bukan. Imam Syafi'i itu manusia mereka. Manusia mereka. Yang dimakan sama Imam Syafi'i itu. Habit. Makanan biasa. Eh kita pakai gandum. Daging, ayam. Sama apa kita. Tapi kenapa Imam Syafi'i bisa menghatapkan Al-Quran. Dua kali dalam sehari. Karena beliau punya keinginan. Beliau punya niat yang kuat. Sehingga beliau bisa menghatapkan Al-Quran. Dalam sehari. Dua kali. Jadi semua itu tergantung niat. Niat ke. Kita ini imat Islam. Al-Quran. Ramadan gak pernah baca Al-Quran. Ya Allah. Al-Qurannya ditaruh di rumah. Sampai bulukan. Benar gak? Al-Qurannya bangka di rumah. Tapi gak pernah dibaca. Disimpan di atas bulukan. Kenapa Al-Quran gak dibaca. Ya Habib saya taruh di rumah. Supaya teh rumah saya gak akan masukkan juri. Jadi Al-Quran buat takut-takutin. Ya jelas juri gak akan masuk ke rumah kita. Rumah kita rumahnya juri. Rumah yang tidak dibaca Al-Quran adalah rumahnya juri. Saudara. Rumah sentong. Rumah iblis. Manakala di dalam rumah tersebut. Tidak dibaca dengan ayat suci Al-Quran. Saudara. InsyaAllah. Ayo. Bulan Ramadan ini gunakan betul. Persiapkan. Karena kita tidak tahu lagi kapan kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Betul? Gak ada yang tahu. Allah sekarang panjangkan umur kita. Sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarawentuk. 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 Hari pertama Tarawek. Benar, betul? Udah biasa di solat-solatnya begitu, Tebu. Benar, enggak? Hari pertama, Teh, masjid sampai keluar ke jalan-jalan. Ke solat Idul Fitri. Benar, enggak? Begitu hari kedua, hari ketiga mulai maju ke depan. Mulai ayat kemajuan, Teh. Ayat kemajuan. Maju, maju. Begitu mulai 15 terakhir. Yang biasanya etikaf di masjid, etikaf di mall. Benar, enggak? Yang biasa solat Tarawek di masjid, solat Tarawek di pasar. Ibu-ibu teman-teman riwa. Musim persiapan Idul Fitri. Bikin kue, bikin orang macem-macem. Sehingga dia tinggalkan Tarawek. Sering saya katakan, Eh, bu, kalau sudah datang bulan Ramadan, Ibu mau belanja, ayo, nak. Ibu mau bikin kue sekarang. Nanti masuk bulan Ramadan. Jangan pernah diganggu kehidupan kita. Kecuali untuk ibadah. Paham, enggak? Paham, enggak? Ramadan etikaf di mall. Etikaf di pasar, Masya Allah, cari kerodong hiji. 10 jam, enggak keluar-keluar. Di bibutnya begitu. Benar, enggak? Kalau di pasar baru, Lantainya sampai lantai 8, lantai 7. Yang di Bandung, Ibu. Di TV, Ibu, jam 8 belum dibuka, Udah antri depan. Jam 8 pagi, kuasa, Masya Allah. Wah, banget, Teh. Keliling muter. Lari atas sampai turun lagi ke bawah. Yang di beli, Teh. Kurun lagi hiji. Insya Allah. Akhirnya sampai di rumah capek, Dia tinggal kentara, eh. Betul? Betul? Makanya nanti waktu datang Ramadan. Belajar dari mulai sekarang. Ramadan, melihatkan. Mulai Ramadan, besok, Saya akan menghatapkan Al-Quran minimal. Satu bulan penuh. Tiga kali hatam Quran. Siap? Siap? Jangan ngajak lemes, ya, Bu. Siap. Apa yang saya ngajak Ibu, Ngaji-ngaji Al-Quran. Bagus, ya, Bu? Bagus, ya. Tapi, enggak ada jawabannya, gitu. Mampet amat, ya, Bu. Masya Allah. Bu. Buat tanggal 1 Ramadan, Sampai tanggal 10, Hatam Quran sekali. Siap? Jangan. Jangan. Habib, saya itu enggak bisa menghatapkan Al-Quran, Habib. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Satu hatam, enggak bisa. Siapa yang bilang enggak bisa? Ibu tak bisa. Ibu tak bisa. Nah, cuma karena males saja. Coba kalau diiming-iming. Coba kalau dikasih duit. Bu, Ibu, kalau hatam Quran dari tanggal 1 sampai tanggal 10, Saya kasih uang 30 juta. Hatam, Bu. Oh, dasar mata duitnya. Gijiran urusan duit hatam. Berarti ini apa? Berarti bisa. Ternyata diiming-iming kasih duit 50 juta bisa. Mana lebih tinggi? Bahana 50 juta dengan menghatapkan Al-Quran. Masya Allah. Dasar materialis kalau sudah urusan duitnya, Masya Allah. Ikutnya bangun sholat tahajudnya, berat. Coba diiming-iming, Habib. Masya Allah. Siapa yang sholat tahajud dapat uang? 5 juta. Bu, enggak ada yang tidur, Bu. Nanti, jam beker, taruh. 5 juta gara-gara duit. Masya Allah. Kita ini kalau diiming-iming urusan dunia, Kita ini kuat. Dan kita bisa. Cuma apa? Karena kita tidak punya kemauan. Tidak punya keinginan. Menggambangkan. Akhirnya kita tinggalkan segala perintah-perintah Allah. Betul? Betul. Makanya nanti Ramadan, Tanggal 1 sampai tanggal 10, Hatam Quran sekali. Siap? Betul. Betul. Habib saya sibuk. Habib sibuk. Nanti. Model kayak ikut, saya sibuk. Nanti. Menteri juga enggak. Angkot adewan juga enggak. Kita ini pengamburan internasional. Tapi gue ajaknya paling sibuk. Paling sibuk. Sibuk naun. Waktu kita ini habis nonton sinetron. berada berada kalau kamu sudah nonton senetron 3 4 jam kuat Masya Allah orang kalau nonton TV sehari 2 jam, siang 2 jam sore 2 jam, malam 2 jam 8 jam hilang gara-gara nonton senet coba diganti senetronnya hanya ditutup diganti apa? diganti baca kur baca kur baca kur'an, baca surat semua baca kur'an, baca asal baca kur'an, setelah terawih baca al-qur'an 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 masya Allah jam-jaman sampai qur'an ditinggalkan puasa ditebukkan urusan HP bangun dihidup yang ditonton HP HP mau dihidupnya HP baik dihidup nih, bimu-bimu sekarang modern umur sudah 50-60 tahun sudah lagi wassalam beneran tak? ya kalau masih anak-anak muda masih pending lah beneran tak? masih pending walaupun juga gak boleh waktunya habis untuk HP baca kur'an tapi yang aneh seribu kali aneh orang yang umurnya 50-60-70 tahun kubannya udah putih giginya udah ontong udah bau tanah sebentar lagi the end masya Allah saya ibu-ibu yang punya HP saya kumpulin kumpulin HP kumpulin jual lah ya jual beneran tak? tujun gak? tujun gak? ibu-ibu yang umurnya diatas 50 tahun gak boleh pegang HP siap? mana pun masya Allah silahkan orang mau main HP tapi jangan tinggalkan baca Al-Gur jangan tinggalkan baca sholah baca istir beker sama Allah saya tidak melarang orang mau main HP silahkan tapi dibagi waktunya kesempatan kita ini tidak akan kembali ke dua kali kalau sekarang kita bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan gak ada jaminan bulan depan bisa ketemu lagi gak ada jaminan beneran tak? beneran tak? makanya gunakan bu gunakan sebaik-baiknya isi waktu sebaik-baiknya apalagi datang bulan Ramadan sebentar lagi akan datang isi sebaik-baiknya jangan jangan habiskan kita punya umur untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sholat ta'ajud jangan ditinggali sholat puha jangan ditinggali baca Quran jangan ramadhan adalah kesempatan buat kita untuk apa? untuk melebur segala dosa-dosa kita jadilah kita orang-orang yang benar-benar baik kepada Allah soleh kepada Allah kenapa? isi bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah subhanahu hanya tadi saya katakan orang kalau sudah hatinya ada Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. maka lisannya tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengenang selalu mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad s.a.w. yang terakhir saya mau berikan ijazah kepada semua jamaah yang ada pada malam hari ini supaya tumbuh mahabat kita dengan Nabi Muhammad supaya tumbuh rasa cinta kita dengan Nabi kita Muhammad s.a.w. siap terima ijazah saya siap siap tapi dijalankan tapi gak dijalankan ini